Hai guys, kita dari France Angel Welcome to France FC Official Jangan lupa subred, subred, pencet tombol melah tombol melah, tombol melah, gratis, gratis, gratis Kita udah sampe di hotel pemain dan juga official nih, tuh liat Suasanya enak kita ya, mewah ya? Iya, mewah Tau gak TVN kayak apa? Kayak orang kaya Coba kita liat Tuh, liat lobbynya tuh keren banget Bener-bener, aduh Kayak dimanjain banget disini TVN Memang ya, Rafi Ahmad, bos kita, semua pelatih kita, semua officials kita itu Mentingin pemain banget TVN Nah TVN, kan kita udah mau pertandingan nih Jadi kita gak bisa gangguan pemain Iya, karena mereka harus persiapan untuk match hari ini Kira-kira kita gangguin siapa ya hari ini? Eh, Capres? Ah, boleh? Boleh ya? Takut gak ya? Enggak takut lah, ya baik Baik Oke kita coba ya Let's go Jalan Jalan dulu Nah, kita udah sampai di lantai kamarnya Palapres Yuk kita ikut, yuk yuk, 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 yuk Terima kasih telah menonton! Pak Prev! Tok Tok! Gak mau buka? Halo? Tuan bangun? Pak, sorry kita mau pada kamar. Boleh? Iya mau masuk, lihat-lihat kamarnya Pak Prev nih. Gantakan ini, nanti malu saya. Gak mau Pak. Apa adanya ya Tiven? Ini apa nih malah ganggu-ganggu istirahat ini gimana ini? Ini si Pak Prev kalau bangun tidur seganteng ini Tiven. Gimana nih? Kita kan abis bersiapan tadi pagi, makanya siap-siap nungguin pemain pada turun. Persiapan untuk apa nih Pak? Kita hari ini ada pertandingan, jangan lupa-lupa. Ingat, buat konten aja. Ya kali ini tadi pagi kan kita buang pagi jam 6 karena gak ada latihan. Jadi kita mau main-main pada pergangan sama-sama kecil aja. Selama di Turki, Pak Prev gak main aja sih? Selama di Turki, kemarin kita coba tetap lihat latihan para pemain. Mungkin dari hari pertama kita rest untuk ngembalikan sama pemain juga adaptasi. Yang hari kedua kita udah mulai latihan. Progres latihannya dari hari pertama sampai hari ini pemain udah mulai adaptasi. Walaupun udara di sini agak beda dengan di Jakarta. Tapi udah sejauhinnya oke, persiapan untuk pertandingan hari ini udah oke. Emang perbedaan udara itu dari Jakarta sama Turki? Apa sih yang ngebedain Pak? Yang ngebedain di Turki ini, satu udara di sini dingin dan kering. Jadi untuk oksigen para pemain ini mungkin agak berkurang ya. Agak kurang untuk latihannya. Jadi pas latihannya mungkin agak lebih capek di samping itu kan karena perjalanan yang tidak jauh. Mungkin restnya juga mungkin ya cukup dan gak cukup. Tapi harus siap pemain secara mental dan secara performa. Apa yang disuka dari perjalanan di Turki ini? Yang disukai di perjalanan di Turki ini, satu ini tempatnya kayak kurang polusi ya. Jadi bagus ini tempat udara juga bagus. Kita juga didik pemain ini. Siapa tau nanti selanjutnya kita bisa lawan tim-tim lain selain itu. Punya pengalaman juga untuk nanti ngelawan tim-tim. Mungkin nih guys Spanyol ada yang mau uji tanding dan lain-lain. Kemarin kita emang udah grebek kamarnya Sandi, keeper kita nih Pak Pres. Dan kita punya impian yaitu kita bisa jalan-jalan keliling dunia ya Tiven. Karena kan kalau pemain keliling dunia, kita juga ikut. Bisa, bisa. Jadi semoga kedepannya kita bisa keliling dunia ya Tiven. Apa harapan untuk match hari ini? Hari ini sih harapannya sih pasti kita menang sebenernya. Harusnya begitu. Cuma kita lihat dari hasilnya. Semoga yang bisa kita ambil adalah maksimum effort dari pemain. Satu, mental juga untuk melawan tim luar. Itu aja sih sebenernya. Sama ilmu-ilmu yang bisa diambil nantinya di dalam pertandingan. Apa manfaat free match di Turki untuk tim kita? Ya, apalagi untuk kita dua nih yang akan bertanding di September. Ya, ya, ya. Sebenernya manfaatnya sih kita lebih ingin para pemain ini punya pengalaman yang berbeda dari tim lain. Satu, yang kedua secara mentaliti nih. Kan mentaliti Turki ini masuk ke Eropa. Jadi maksud saya setidaknya ada manfaat-manfaat yang bisa diambil nih dari para pemain ini. Khususnya pemain-pemain muda yang ada di sini terhadap tim kita nantinya. Masukkan-masukkan juga mungkin akan kita tampung untuk kesiapan kita di Liga 2. Apalagi ini pengalamannya udah go internasional gak sih, Pak? Itu dia. Nah. Gak semua tim bisa begini, tapi ini tidak menutup kemungkinan tim lain juga bisa ikut. Tapi kebetulan kita mendapatkan kesempatan yang pertama untuk ini. Keren banget nih, Transilbon FC itu pertama kali Liga 2 di Indonesia yang dapat invitation khusus ke Turki. Dan ini pastinya pertama dan pasti ada yang nanti-nanti lagi kan ya, Pak? Ya, mungkin ada yang nanti lagi. Mudah-mudahan. Ini jadi awal yang baik ya untuk kita semua. Apa yang paling disuka dari kamar ini? Ya, kamar ini sejauh ini kayak sama kayak di Jakarta. Cuman untuk di Turki ini lumayan juga fasilitasnya. Makanannya juga enak. Makanan enak. Terus ya tempatnya juga agak besar. Kita bisa lihat kiri ini. V-nya tuh langsung kesana tuh. V-nya tuh bagus dan jendelanya bisa dibuka. Jadi udara adem sepoi-sepoinya dapet nih. Tuh sekali. Tiven berasa gak adem dingin? Berasa di Perancis? Seperti di Perancis. Beda ya Indonesia sama Perancis. Kalau ini lebih dekat dengan rumah rasanya ya. He likes home. Duh dari tadi kita udah tanya-tanya papres nih. Tapi kayaknya kurang seru Tiven. Apain ya? Lihat gue beraja. Aduh. Ayo. Mana ya? Buka dikit lah. Aduh. Buka dikit lah Pak. Kemaksa nih. Kalau lu maksa ya boleh deh. Coba tuh. Ntar siapelin ya. Iya. Nih Jen. Kopernya cuma bawah segini. Penandakan gue tidak liburan di sini. Beda sama koper kita ya. Kita di sini emang serius buat awal pertandingan. Terus gue cuma bawa baju-baju aja. Tuh. 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 Udah buat jurans. Tuh. Cuma jaket-jaket aja nih. Tuh. Kayaknya nih gak diganti-ganti nih Tiven nih. Agak dorok kayaknya ya. Iya. Cuma jaket-jaket aja jadi. Kita bawa gak banyak. Baju-bajunya. Harusnya kita paling laundry. Efektif banget. Jadi musuh gue daripada bawa-bawa kan bukan liburan. Kalau liburan saya bawa lebih banyak. Gitu. Apa al wajib harus dibawa dari Indonesia? Kalau wajib. Saya selalu bawa jaket sih. Karena saya prepare aja. Kadang-kadang di pesawat juga suka dingin gitu. Jadi makanya saya bawa jaket. Sama pakaian semua rata-rata saya pakai kaos aja. Kaos cuma ada beberapa polosak juga wajib. Karena takutnya ketemu dengan orang-orang yang formal. Jadi saya pakai polosak sama jaket. Itu yang penting jaket. Gitu. Tapi ya Tiven. Dari koper yang kita lihat ini kayaknya Pak Pres fashionable banget nih. Coba lihat tuh jaketnya. Waduh keren banget Pak Pres. Hype beast. Iya nih. Biar anak muda aja. Emang Pak Pres umur berapa sih? Umur sekarang 35 tahun. Waduh. Masih muda lah. Masih muda ya? Puji nih. Umur 35 kelihatan kayak umur berapa sih? Umur 25 tahun. Uwaw. 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 Untuk temen-temen yang nonton. Jangan lupa subscribe youtube channel 20 RansFC Official. Jangan lupa juga apa lagi di TV? Banyak komen. Banyak, banyak. Banyak. Comment, subscribe. Dan like juga dong. Share juga jangan lupa ya. Oke, Ransi Lugonesi! Ranskandia! Terima kasih.